Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Bagaimana kabarnya teman-teman Semoga sehat selalu ya Dan semoga Sehat Jiwa raga dan keluarga Oke teman-teman semua Kali ini saya kedatangan Sebuah Televisi 21 inch slim ya Itu mereknya Ini mereknya nih Ya Ini mereknya Dan Saya dekatkan tipenya Ya Ini tipenya Ini mereknya Dan ini bentuknya Bentuknya ya Oke Kata orangnya sih Televisinya mati total Tidak ada Lampu indikator pun tidak ada Bila ingin tahu Teman-teman Ya mudah-mudahan ya Ilmu saya Ilmu saya bermanfaat Mudah-mudahan juga Teman-teman Cepat Bisa ya Intinya Tepat menyerap Ilmu yang Kangeman bagikan Oke teman-teman Kita tes dulu ya Oke kita colokan Ini colokannya kayak gini Oke Lampu indikatornya pun Tidak menyala Dan ini pun tidak ada ya Ini bukan stop kontak Kalau tipe samsung Yang 2018-2017 ya Ini saya Seperti Kayak gini Tombol kayak gini ya Tidak ada Apa On off Ini langsung kayak gini Oke Tidak ada Intinya Televisi ini mati total Aduh blur Ada apa ini Oh ini malam jumat Malam jumat teman-teman Saya sendirian disini Oke Bila teman-teman ingin tahu Kerusakannya apa Yuk Kita bongkar aja Televisinya Oke Bautnya Belum saya bongkar Kita buka dulu Oke Teman-teman Ini bautnya Oke Kita buka Oke Ini mesinnya ya Biar dekatan Ini modul Mesinnya ya Ini tabungnya Seperti ini Slim Ini namanya RGB ya Teman-teman Oke Kita tarik Oke Ini volume Apa Kabel speaker Dan ini Kabel Gosing Oke Kita balik Oke Kita Apa namanya Aduh teman-teman Terdengar ya Suara gemelicik Hujan Sepertinya Hujan teman-teman Ambil dulu Ini apa namanya Peralatan dulu ya Teman-teman Oke Teman-teman Ini testernya Sudah Saya Bawa dua Yang satu Manual Yang satu Digital Oke Nah Kita tes Yang Tadi saya colokkan Taruh di 200 Hujan teman-teman Saya mencayainya Malam Oke Kita tes Yang apakah Dia mendam Atau tidak Di elko Yang besar Ya Ya teman-teman Oke Ada gana 62 Volt Berarti Mendam Ya dia Mendam Biasanya Tidak Ya Oke Kita Cek Kita Pakai Digital Pakai Manual Ya Kita Cek Dulu Oke Kita bagian Ke Horizontal Dulu Ya Teman-teman Ini Horizontal Kita Dekatkan Dulu Ini Bagian Horizontal Kita Cek Oke Teman-teman Ternyata Ada Terusakan Di bagian Horizontal Di bagian Horizontal Rusak Teman-teman Ini Ya Ini Basis Ini ya Emitter Collector Oke Oke Kita cabut Tidak Oke Teman-teman Kalau Tipe Samsung Itu Dia Tidak Menggunakan Pendingin Ya TR Itu Dia Tidak Menggunakan Pendingin Karena Dia Jarang Panas Teman-teman Horizontal Tr Jarang Panas Mau Yang Slim Mau Yang Tipe Biasa Jarang Panas Nah Kita Lihat Kan TR Nah Tuh TR Dia Tidak Pake Pendingin Oke Kita Cabut Dari Bawah Aja Apakah Dari Kerusakannya Biasanya Kalau Jebol TR Itu Biasanya Kerusakan Dari Playback Bisa Atau Dari Keramik Juga Bisa Oke Kita Cek Teman-teman Kita Cek TN Keadaan Tidak Menempel Di Mesin Tidak Menempel Di Mesin Kita Cek Oke Masih Bagus Teman-teman Ya Masih Bagus Oke Kita Cek Kita Cek Kita Cek Oke Teman-teman Kita Cek Ini TR Masih Bagus Kita Cek Di Bagian Horizontal Ini Oke Masih Bagus Teman-teman Bentar Copot Copot Ininya Bentar Saya Ini Dulu Oke Ini Bagian TR Jalur TR Oke Kok Bisa Kayak Gini Ini Nandanya Ada Kerusakan Di Bagian Playback Teman-teman Ya Bagaimana Caranya Nah Kita Kosongkan B Plus Atau Kita Kosongkan B Plus Mana B Plus B Plus B Mana Disini Ini B Plus 120 Kecil Banget Ya Oke Kita Cabut Bagian B Plus Oke Sudah Kosong kita ukur lagi oke masih ada teman-teman oke saya akan cabut playbacknya oke teman-teman playbacknya sudah saya cabut nih ya sudah saya cabut sekarang saya akan tes pakai tester jadi maaf kalau mencabut playbacknya agak susah soalnya apa dia memakai klem ya disininya memakai klem beda sama yang yang lain ya oke sekarang kita cek bagian horizontal bagian tr oke dia ternyata tidak 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 shot nah ini kalau ini ada ya ini sebelah sini tidak ya oke sekarang kita colokan coba ya kita colokan mana tadi colokannya oh ini dia oke kita colokan oke sudah teman-teman oke kita lihat oke dia menyala teman-teman dia menyala oke kita dekatkan ya ini dia dari sini teman-teman dari mana ya dari sini nah menyalakan oke kita tekan powernya ini powernya dari sini oke dia kedip-kedip teman-teman oke kita ukur teman-teman tadi mati mati sama sekali ya oke kita ukur depanin oke kita ukur disini nah oke oke kita ukur biasa kita ke bagian toh oke kita ukur ini ke ground ini ke ground oke kita ukur dari B plusnya B plusnya disini ya bentar ini B plusnya oke 130 30 ini B plusnya sebelah sini teman-teman 130 ya berkali-kali ya kali-kali kita cek selain-lain oke tidak ada teman-teman ke bagian apa lagi tidak ada ke bagian ke bagian mana lagi nih oke 80 80 ada 90 80 9 ya keberaturan oke kita berarti berusakannya dari playback oke berhubung ini malam jadi saya akan mencari playbacknya besok aja ya teman-teman nanti saya kasih tahu lagi playbacknya seperti apa oke teman-teman sampai besok ya nanti saya teruskan lagi oke teman-teman ini sementara menunggu playback tadi saya sempat cuci dulu mesinnya ini alhamdulillah sudah bersih lagi ya sudah tidak kotor lagi ini RGB nya sudah bersih lagi dan ini mesinnya ini cara mencuci biar bersih ya sampai kesini ini bersih lagi mengkilap lagi oke bawahnya oke ya sudah tidak ada kotoran lagi jadi nanti akan saya perlihatkan lagi ya dan sementara bagaimana cara merisikannya itu sediakan rinsor deterjen cukup setengah saja lalu kasih air ya kasih air supaya terendam dan tidak perlu banyak-banyak tidak perlu full sama ini hanya minimal 5 cm aja ya 5 cm ya segini lah ya rendam selama 10 menit ya rendam 10 menit lalu pakai koas ya pakai koas terus nah setelah pakai koas lalu direndam lagi ya nah setelah direndam lagi minimal 5 menit lalu basuh dengan air bersih ya dengan air pakai keran biar ngocor ya kesini ya lalu taruh miringkan seperti ini ya miringkan selama berapa 10 menit atau 30 detik 30 menit ya lalu teman-teman jemur ya nanti dijemur kalau tidak ada panas teman-teman bisa mengeringkannya di kompor seperti ini ya seperti ini cuman jaraknya jangan terlalu dekat ya jauh seperti ini ya jauh nanti kalau sudah panas ini lagi ya sampai airnya itu sudah kering semua sampai tidak ada sama sekali air ya kalau ada musim panas ya jemur selama 2 hari oke teman-teman cara membersihkannya begitu ya biar normal lagi biar tidak ada kotoran lagi oke nanti saya akan selesaikan setelah kedatangan pryback oke teman-teman semua paket pryback nya sudah datang ini pryback nya catat ya teman-teman ini ya video playback nya ini ini tv samsung ya slim oke mudah-mudahan pas dan tidak ada gejala lain oke sekarang kita pasang teman-teman mudah-mudahan cocok ya teman-teman 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 kanan teman-teman oke teman-teman sudah selesai ya nih dan jangan lupa bersihkan lagi ya bersihkan lagi pakai tenor teman-teman ya ini tenor nih saya beli oke teman-teman jadi kalau membeli tenor itu jangan sampai ada ini air ya kecikan air disini kendapan air biasanya yang tipe jelek itu suka ada bekas air disini ya nggak langsung kering nah ini langsung kering ya berminyak oke teman-teman oh iya teman-teman tombol yang satunya kan hilang satu ya cuman begitu saya bongkar tidak ada nah saya tadi bikin nih ya bikin oke mudah-mudahan pas teman-teman oke kita pasangkan ya ke televisi tabungnya oke teman-teman nih mesinnya sudah aku pasang ya Oh eh teman-teman lupa ya kalau mau mencuci mesinnya ini dicabut ya playbacknya dicabut sama eh songket RGB ini dicabut ya cabut kalau nggak dicabut nanti airnya masuk ke playback di masuk ke bagian selah-selah screen atau fokus ya teman kita tes mudah-mudahan tidak ada kendala lagi pas oke kita colokan sebentar saya balik dulu oke teman-teman kita lihat kalau lupa ininya nggak di on ini kayak sweet ya bukan stop kontak cukup tekan aja ini kalau Samsung tipe Samsung ini berkedip-kedip-kedip ya oke teman-teman ternyata ada kekurangan ya di bagian samping dan samping atas bawah ya coba kita kasih antena oke oke teman-teman bentar blur ya guru ini juga tidak boleh menyalakan di labah pandemi COVID-19 saya sudah mengulis di surat tabang harian kompas dengan judul saya paksa dan COVID-19 oke teman-teman COVID-19 kita besarkan stabilkan dulu ya pertama-teman untuk membuka defection adalah teman-teman bisa membuka dengan cara yaitu info menu mute dan power ya ini akan saya coba ya akan saya coba dan tepi ini mati saya matikan dulu oke mati nah sekarang akan saya coba akan saya gunakan ya membuka defection sebentar oke oke pertama-tama kita buka dulu bentar blur nih teman-teman oke info menu mute power oke kita lihat oke keluar deflection ya keluar deflection nah kita eh ke bagian deflection ya nah nah untuk eh membesarkan atau membesarkan apa ke pinggir dan kanan kiri yaitu EW ya EW oke kita ke EW nah ini oke kita besarkan oke sudah sekarang kita tes kita tekan menu lagi kita ke bagian eh vertikal AMP oke bagian AMP ya kita terbesarkan sekiranya teman-teman menurut teman-teman cukup ya oke sudah penuh ya sudah penuh oke lalu kalau sudah penuh matikan power oke kita hidupkan lagi oke oke teman-teman kita oke tidak ada antenanya nih mungkin antenanya lepas teman-teman antenanya lepas tidak ada kita oh oh salah maaf oke ini dia oke teman-teman penuh ya penuh oke itu ya caranya teman-teman jadi antara penggantian apa namanya penggantian ini playback itu pasti ada kekurangannya yaitu cara menutupi kekurangan yaitu membuka defleksi defleksi atau menu faktori menu faktori ya defleksi defleksi lalu ke bagian W dan V AMP vertikal ya AMP oke teman-teman cukup ya mudah-mudahan ilmu kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari saya oke teman-teman saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh success